Jika alwiansa makan, alwiansa makan pasti nanti banyak yang sorot. Alwiansin makan apa kira-kira? Nah, saya juga belum tahu sampai sekarang. Yang saya tahu, kalau di Sulawesi Tenggara itu ada senonggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasruddin TV, kita ketemu lagi melalui video ini. Saya akan sharing sedikit mengenai informasi terbaru yang saya dapatkan hari ini. Jadi terkait dengan alwiansa pulang kampung, doa YouTuber terus mengalir. Nah, salah satu informasi yang beredar di media sosial tentunya sahabat-sahabat sekalian sudah tahu bahwa alwiansa ini akan pulang kampung. Dalam rangka, jadi kita sudah sama-sama tahu, dalam rangka yang pertama tentu sudah turahmi. Kemudian yang kedua adalah sunatan. Nah, alwiansa belum pulang kampung. Ini alwiansa baru mau pulang kampung, tetapi doa dari para YouTuber sudah mengalir jauh-jauh hari. Kenapa? Karena ada harapan dibalik doa dan support dari para YouTuber ini. Supaya kepeluangan alwiansa ini dalam perjalanannya selama sampai di tujuan, bisa ketemu dengan saudara, bisa ketemu dengan keluarga, dan juga bisa ketemu dengan para penggemar atau fans yang sudah lama menanti kedatangan alwiansa. Nah, ada video yang saya terima dari sahabat YouTuber di perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, tepatnya di Kota Tarakan. Jadi, Kota Tarakan ini merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Utara di antara empat kabupaten dan satu kota yang berbatasan dengan negara lain, yakni Malaysia. Jadi, ada sahabat YouTuber dari sana yang mengirimkan video untuk saya sampaikan melalui kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja kita lihat seperti apa doanya, videonya untuk alwiansa. Doa yang pertama dari Saudara Kamal, channel YouTubenya Ramburoja. Ini dia, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Saudara Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube saya, Ramburoja. Mendoakan rencana kepulangan alwiansa ke kampung halamannya berjalan dengan lancar, sehat selalu, tanpa ada hambatan. Dan, saya berharap dengan adanya alwiansa di kolakan nanti, bisa mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di sana. Semoga selamat, bisa bertemu dengan keluarga, kerabat. Oke, cocok mie. Nah, itu dah tadi sahabat-sahabat sekalian, video yang dikirimkan oleh Saudara Kamal, channel YouTubenya Ramburoja. Jadi, dalam video ini, Kamal mengatakan, semoga nanti dengan kedatangan alwiansa di Kolaka, alwiansa bisa membantu untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kolaka, yang mungkin selama ini belum muncul di permukaan. Karena kita tahu, kepulangannya alwiansa nanti akan disorot oleh, boleh dibilang, hampir ratusan kamera. Dan, bahkan untuk para penggemar yang ada di media sosial itu, saya pikir sudah menanti sampai sekarang, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh alwiansa ketika di Kolaka. Nah, sekedar informasi, jadi Kamal ini juga merupakan anak kelahiran dari Kolaka. Jadi, satu kampung dengan alwiansa. Tetapi, untuk sementara Saudara Kamal ini, sahabat Kamal ini, sahabat kita Kamal, channel Youtubenya Rambu Roja ini sedang bertugas di Kota Tarakan. Jadi, sebagai anggota Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpol PP. Nah, oke. Langsung saja kita saksikan video yang kedua. Video yang kedua ini dari Saudara Asril. Masih sama dari Kota Tarakan juga, ya, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kota Tarakan. Seperti apa videonya? Yuk, kita saksikan berikut ini. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari Jadro86 Channel mengucapkan selamat atas rencananya ke pulangan. Adik kita aliansa ke Kota Kolakah, Kampung Halamannya. Semoga kebulangan adik kita ini lancar dan selamat sampai kejuan. Dan kepada fans dan keluarganya yang sudah lama menunggu. Salam dari kami, fans, aliansa yang ada di Kandantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Oke, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, itu dia tadi video yang kedua kiriman dari Saudara Asril. Channel Youtubenya Jadro86. Jadro86. Nah, intinya sahabat kita ini, ya, Asril, Saudara Asril ini mengirimkan doa terkait dengan rencana ke pulangan aliansa. Mudah-mudahan dalam perjalanannya lancar bisa ketemu dengan saudara, keluarga, orang tua, ya, di di Kolakah. Dan bisa juga ketemu dengan fans. Dan kemudian kita, ini satu lagi, jadi ada tiga kiriman video. Kita lihat video yang yang ketiga. Oke, kita langsung saja lihat video yang ketiga. Ini dia, dari Dari Sahran Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Sahran Channel Youtuber dari Kalimantan Utara Ditarakan Kami turut ngedoakan rencana ke pulangan aliansa di Kampung Halaman Semoga dalam perjalanan diberikan keselamatan dan dapat bertemu dengan saudara, keluarga, dan teman-teman dan juga fansnya yang sudah menunggu sejak lama di Kampung Halaman. Kami berharap juga agar aliansa bisa mempromosikan hal-hal yang menarik di Kota Kolaka seperti objek wisata, budaya, dan makanan cirahas Kolaka dan juga aliansa ini dapat memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di Kolaka untuk bisa menggeluti di dunia musik dan bisa memberikan ilmu yang telah didapatkan selama berada di Jakarta. Saran kami agar aliansa selalu menjaga kesehatan terus terus belajar agar bisa menjadi yang lebih baik lagi dan tidak merasa puas atas apa yang telah diarai yang telah jaga selama ini sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cocon Nah itu dia tadi sahabat-sahabat sekalian video yang terakhir ini cukup banyak ya pesannya ya harapannya doanya jadi saudara sahabat kita ini yang ada di perbatasan di kota Tarakan Kalimantan Utara dia mengatakan ya semoga dengan adanya aliansa nanti bisa mempromosikan hal-hal yang baik seperti misalnya objek-objek wisata kemudian kuliner khas kolaka nah ini ini penting juga kuliner khas kolaka jadi kita tahu ketika aliansa makan aliansa makan pasti nanti banyak yang sorot aliansin makan apa kira-kira nah saya juga belum tahu sampai sekarang yang setahu saya tahu kalau di Sulawesi Tenggara itu ada senonggi senonggi masakan eh bukan masakan makanan khas Sulawesi Tenggara nah kalau di kolakanya sendiri saya kurang tahu apa nah ini kan yang kita tunggu-tunggu nanti kira-kira seperti yang apa yang disampaikan oleh saudara Saharan bahwa nanti aliansa mudah-mudahan bisa promosikan kuliner khas kolaka nah kemudian yang itu yang kedua kemudian ketiga Saharan juga berharap supaya nanti aliansa sampai di kolaka bisa memotivasi motivasi ya bisa memberikan support kepada teman-teman yang ada di kolaka untuk bisa apa namanya belajar belajar untuk masuk ke dunia musik dan yang terakhir pesan dari saudara Saharan sahabat kita ini dia berpesan supaya aliansa terus belajar terus belajar dan tidak merasa puas terhadap apa yang sudah didapat nah itu dia tadi kemudian ada satu lagi yang saya lupa dalam video ini tapi sahabat-sahabat sudah lihat sudah lihat menyaksikan sendiri tadi videonya bahwa ilmu yang didapat di Jakarta selama ini ya saudara Saharan ini berharap supaya aliansa bisa mentransfer atau bisa menularkan kepada teman-teman yang ada di kolaka tentunya ya supaya nanti ada ada apa namanya ada penyebaran ya penyebaran ilmu ada penambahan ilmu bagi teman-teman yang ada atau fans-fansi yang ada di kolaka seperti apa teknik menyanyi yang bagus ya kan ya kemudian seperti apa teknik manggung ya kan ketika itu kan semua butuh ilmu butuh ilmu berdiri di atas panggung supaya bisa kelihatan bagus ya kan itu pasti ada tekniknya sendiri dan ini yang mungkin dimaksud oleh sahabat kita saudara Saharan untuk disebarkan ditularkan kepada teman-teman yang ada di kolaka nanti nah itu dia tadi ketiga video kiriman dari sahabat kita di perbatasan Indonesia-Malaysia di kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara semoga sahabat-sahabat kita ketiga sahabat-sahabat kita ini juga selalu dalam keadaan sehat menjalankan aktivitasnya yang pertama tadi dari saudara dari sahabat kita Kamal beliau sebagai salah satu petugas di pesatuan polisi Pamung Praja di kota Tarakan kemudian yang kedua saudara asli ini channelnya tadi Jadur86 ini youtuber khusus untuk mancing jadi kalau saya lihat videonya itu mancing di hutan-hutan nah ini bisa bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin senang dengan petualangan mancing di hutan-hutan ya ikuti ikuti di Jadur86 ini Jadur86 channel Jadur86 untuk yang channel Rambu Roja ini dia spesialis berpetualang untuk menelusuri objek-objek wisata yang ada di kota Tarakan di kota Tarakan nah mungkin ada yang berminat untuk melihat perkembangan destinasi wisata objek wisata di kota Tarakan bisa ikuti channel Youtubenya Rambu Roja channel nah kemudian yang ketiga yang ketiga ini Saharan Channel ini yang ketiga spesialis pemburu kepiting jadi konten-kontennya tentang cara menangkap kepiting jadi bisa dilihat nanti silahkan sampai-sampai sekalian mampir di channelnya di Saharan untuk melihat bagaimana cara menangkap kepiting ditambah tradisional karena ini sahabat kita ini Youtuber di apa Youtuber Saharan ini lebih banyak apa namanya membuat konten tentang cara menangkap kepiting nah itu dia tadi sahabat-sahabat sekalian informasi yang saya perlu sampaikan melalui video singkat ini ya semoga semoga ada manfaatnya terutama kepada aliansa yang dikirimi doa mudah-mudahan dalam perjalanannya nanti selalu dalam keadaan sehat ya kemudian semua kegiatannya dalam perjalanan mulai dari Jakarta sampai di Kulaka berjalan lancar dan begitu juga dengan orang yang didatangi dalam keadaan sehat dan aktivitasnya diberi kemudahan oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat sekalian mendapatkan input terbaru dari channel ini jika dirasa bermanfaat terima kasih sekali lagi sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih